Kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti, yang menentang pula tidak bisa menyiapkan buktinya. Ada kecewaan saya, saya merasa sedih ketika melihat video-video berkebaran, Pak Anies menyatakan maju menjadi calon presiden. Kemudian di berbagai media sosial, saya lihat para pendukung Pak Anies, sekian brutal, sering menghina berbagai tokoh nasional, bahkan hingga Pak Presiden Jokowi Dodo. Itu yang memaksa saya akhirnya harus pick up. Sudah! Nama Elia Sabudianto sedang rame diberbincangkan publik dan trending di Twitter. Pasalnya, Elia Sabudianto diduga merupakan orang yang merotek dan merusak balihu bergambar. Terima kasih Pak Jokowi yang viral di media sosial. Elia Sabudianto jadi sorotan setelah rekam jejaknya berhasil diulik sejumlah warganet. Lantas siapakah Elia Sabudianto? Sebenarnya, simak profil singkatnya berikut ini. Menurut pantauan klikanggaran.com, Elia Sabudianto berasal dari Cikampek, Karawang, seperti tercantum dalam akun Facebooknya, Elia Sabudianto. Seorang warganet pun menegaskan bahwa Elia Sabudianto adalah orang yang berada dalam video viral tersebut. Pelaku adalah Elia Sabudianto, asal Cikampek, Karawang, caleg gagal PKS. Dulu pernah diciduk banser Karawang karena menghina NO dan akhirnya minta maaf di atas materai. Sekarang bikin ulah lagi. Tulis akun Twitter at Avan79. Sementara itu, pegiat media sosial Yusuf Muhammad ikut mengomentari perobegan balihut Jokowi oleh Elia Sabudianto ini. Bandit tua yang menjadi anak buah badut politik sengkuni ini memang sangat pembenci Jokowi. Mungkin otaknya sudah keracunan, makanya sama balihut Jokowi aja ngamuk-ngamuk kayak kesetanan. Teriakan takbirnya hanya sebatas kamuplase, tak lebih dari gerombolan teroris ISIS. Kata Yusuf Muhammad melalui akun Twitternya at Yusuf underscore dumdum pada Rabu 2 November 2022. Dalam tweetannya Yusuf juga menyertakan caption yang menunjukkan bahwa Elia Sabudianto adalah komisioner koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami Karawang dan juga kuasa hukum tersangka ujaran kebencian Jokowi. Bukan sekedar visi, bukan sekedar misi, karena visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Nah, kalau kualitas peradaban demokrasi kita ingin baik, berkualitas, amunisinya yang ditempurkan, isunya, wacananya, narasinya harus berbasis pada politik kinerja, politik gagasan, politik rekam jejak. Tapi kalau mengalami degradasi, kemerosotan demokrasi kita, kalau menggunakan politik identitas. Dilansir dari berita pembaharuan.id, Elia Sabudianto merupakan Ketua Anis For Presiden Indonesia atau AFBI. Setidaknya tujuh relawan Anis Baswedan, Minggu 30 Oktober 2022, membentuk Sekretariat Bersama atau Sekber di Komplek Arkadia Block A-12, Galuh Mas, Karawang, Jawa Barat. Pada pertemuan tersebut, Ketua Anis For Presiden Indonesia atau AFBI, Haji Elia Sabudianto, SH, didaulat menjadi Koordinator Presidium Sekber Relawan Anis didampingi Ketua UMKM, Manis Puji Astuti yang mengurusi administrasi kesekretariatan. Koordinator Presidium Elia Sabudianto mengatakan, pertemuan diawali video call dengan tim nasional dan internasional Anis Baswedan, Agus Yunanto, untuk memperkenalkan simpul-simpul relawan Anis Karawang yang tergabung di Sekber Relawan Anis Karawang. Dalam pertemuan juga dibahas, rencana pertemuan dengan Capres Anis Baswedan setelah pasca deklarasi Koalisi Parpol Pengusung Anis Baswedan sebagai Capres 2024. Ujar pengacara senior Elia Sabudianto dalam pesan tertulis kepada berita pembaruan.id, Minggu 30 Oktober 2022. Sama-sama imajinasi, sama-sama tentang masa depan. Masa depan belum terjadi. Yang menulis tak perlu bawa bukti, yang menantang tak bisa mempunyai bukti pula. Tapi rekam jejak, rekam jejak bisa dilihat, rekam jejak bisa dinilai. Seandainya Pak Anis Baswedan kemudian memperoleh kendaraan politik dan masuk ke gelanggang Pilpres, Indonesia ke depan akan mengalami dinamik yang lebih rupi. Kenapa? Karena politik identitas akan menjadi strategi mainstream di dalam pemilu 2024. Berikan kesempatan ya Allah untuk mengatur negeri ini, kami janjikan. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianatin komitmen ini. Ya Allah, ya Tuhanku, Sang Maha Pencipta, dengan ikhlas, dengan kejujuanlah hati, dengan kerja keras, kami berupaya berikan kesempatan pada pemilu yang akan datang, kami mengatur negeri ini. Menurut Eliasa, pihaknya berharap simbol-simbol relawan Anis Karawang terus bertambah dan bergabung di sek berrelawan Anis Karawang. Dengan satu tujuan untuk memenangkan Anis Baswedan sebagai Presiden Indonesia tahun 2024, kita akan selalu bersinergi, solid, serta terus memperluas jaringan di 30 kecamatan sekabupaten Karawang. Tegasnya. Dan sejak 2008, kami menggali terus dinamika gerakan radikal di Indonesia. Kekuatan-kekuatan ideologis maupun non-ideologis yang mengancam ideologi negara dan keberpahanan dari sistem demokrasi Pancasila. Dan kami melihat bahwa gerakan politik identitas yang berbasis pada paham populisme sayapkanan itu, itu satu ancaman yang serius terhadap keberlanjutan dan keberpahanan dari Pancasila sebagai dasar negara. Anis ini kan cuma dicomot. Dicomot oleh 212, kemudian diposisikan seolah-olah dia bagian dari 212. Saya kenal Anis karena dia adalah deklarator Ormas Nasdem. Anis bukan orang yang seperti itu. Dia seorang nasionalis sebenarnya. Sementara itu, dilansir dari detik jabar, Elia Sabudianto merupakan komisioner Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, yang menyebut bahwa pihaknya menyetujui khilafah. Memang, kami menyetujui khilafah karena kita sebagai muslim sudah diajarkan dalam Islam itu konsep kenegaraan istilahnya khilafah. Kalau pemimpin itu khilafah, dan kami tidak mengharamkan khilafatul muslimin. Sebagai muslim, saya mengikuti sami nawatokna, itu ajaran agama kita. Ucap Eliasah dikutip dari detik jabar pada 2 November 2022. Dijelaskannya, ada beragam cara dalam berdakwah, namun konsep dakwah yang dilakukan oleh khilafatul muslimin merupakan dakwah terbuka. Beragam cara organisasi Islam berdakwah, dan apa yang dilakukan oleh khilafatul muslimin itu hal wajar. Dengan dakwah terbuka seperti kami, yang tidak ingin sembunyi-sembunyi, jelasnya. Sejak 2017, dinamika politik identitas terus menguat sampai hari ini. Dan Pak Anies Baswedan, salah satu tokoh yang dihasilkan secara sempurna oleh gerakan populis sayap kanan ini. Gerakan politik identitas yang berbasis pada paham populis sayap kanan itu, itu satu ancaman yang serius terhadap keberlanjutan dan kebertahanan dari Pancasila sebagai dasar negara. Dia seorang nasionalis sebenarnya, tapi karena kebutuhan kemarin, kebutuhan dia juga perlu menang, yang diambil itu politik identitas yang mendukung dia sebegitu kuat di Pilkada DKI itu terpaksa harus diambil. Sejatinya dia bukan orang yang memiliki prinsip politik identitas, bukan. Berbahaya juga, itu akan merusak kohesi nasional kita, harmoni nasional kita, persatuan, seterusnya. Itu akan roboh bangunan kebangsaan kita, saya kira kalau politik identitas ini yang dikedepankan. Pihaknya juga menegaskan bahwa konsep khilafah atau kenegaraan tidak bertentangan dengan Pancasila. Makna khilafah ini jangan jadi momok bagi pemerintah untuk melancarkan penyebutan ekstremis, radikal terhadap organisasi Islam seperti khilafatul muslimin ini. Ucapnya, konsep khilafah ini tidak bertentangan dengan Pancasila. Dan seharusnya, pemerintah membuka debat terbuka. Jangan malah negara menjadi radikal dan tidak mengakui keberadaan Islam sendiri, jelasnya. Sementara itu, meski dilarang keberadaannya oleh kepolisian dan pemerintah, kami akan tetap mendukung eksistensi khilafatul muslimin. Sekali lagi, kami tidak mengharamkan keberadaan khilafatul muslimin. Mereka adalah muslim dan mereka secara terbuka berdakwah, tandasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!